7 Maret 2021 jam 9.29 ini jadi makin terlihat penuh karena kemarin ini papa sih yang nanam jadi ada petani yang panen kan terus ada sisa-sisa seledrinya dan dipetikin akhirnya dicabut sama karena akhirnya ditanam disini gak tau dia bakal tumatung tapi sepengalaman kita yang waktu itu kan kalau nanam seledrin itu gak bagus ya tapi kalau di tempatnya lumayan luas seperti ini gitu waktu itu kan dipot-pot kecil nah coba kita lihat aja jadi sebenarnya si seledrinya kan siklus hidupnya itu 2 tahunan ya jadi kalau ini kan masih berapa bulan kayaknya masih banyak kesempatan buat dia hidup gitu buat dia bertumbuh coba aja nanti oh iya terus ini si lobaknya dia udah pada gede-gede dan itu juga daunnya udah gede jadi sepertinya nanti kalau mau lalapan kita bisa panen lagi sepertinya alhamdulillah mau lihat secara keseluruhan ini seperti ini ya dia udah banyak rumput-rumputnya belum saya benerin lagi belum saya coba-cobetin kayaknya nanti saya mau coba buat beli polybag-polybag yang gede-gede jadi nanti kita menemunya di polybag-polybag aja atau di planterbag itu supaya lebih tertata aja itu bisa apa ya tempatnya juga kan pilihnya yang agak gedean polybagnya jadi nanti tanemannya bisa satu tanaman tuh disitu aja atau kalau agak gedean kan bisa menemun kayak seladah di dalam isinya 4 kayaknya lebih bagus aja nanti pertumbuhannya sepertinya ya tapi gak efektif sih maksudnya gak efektif itu seperti ini aja ini kan terlalu tinggi buat seladah sebenernya dia bisa tumbuh segini aja ini potnya karena akarnya pendek gitu tapi ya kita lihat jalan nanti ya bagusnya kayak gimana sambil ya sambil berpikir lah bagusnya bagaimana gitu sambil lihat-lihat orang nanem kayak gimana jadi harus banyak referensi dari orang-orang juga itu rencananya memindahin ini bayam Brazil ke tempat yang kena panas kayaknya dia lebih subur kalau kena panas ya walaupun disini dia bisa jadi tapi kayaknya bakal lebih efektif kalau dia kena panas gitu jadi biar tumbuhnya agak cepat kalau dia malah bagus di tempat yang adem berarti nanti cincol yang disana saya akan pindahin ke sini aja karena yang adem dia walaupun potnya kecil tapi ijo terus waktu itu gede-gede juga ya jadi kita akan pindahkan yang kemarin cincol hitam ke sini eh ke sini ke sebelahnya kalau nanem di tanah kayak gini pasti dia bakal banyak rumput-rumput kayak gini rumput-rumput liar tapi ini udah resiko kalau yang mau jauh dari rumput-rumput liar kita bahkan jauh ya maksudnya itu kecil kemungkinannya walaupun pasti tetap ada itu nanemnya di atap saya pingin banget sih punya kebun di atap itu sebenarnya cuman belum ada aja semoga sih nanti segera ada ya jadi pinginnya seperti itu supaya nanti produksinya jauh dari tanaman ini tanaman liar tapi gak kemungkinan sih pasti ada aja cuman gak akan sebanyak ini karena ini masih kosong ini jadi saya pikir kalau saya nanem ekoset simpen oleh backbang kuang disini ini gak akan apa-apa karena ini kan kayaknya lebih kena senar matahari jadi dia bakal lebih bagus kayaknya jadi kita coba aja oke ya kita bawa aja ini potnya 10 Maret jam 9.38 ini makin gede aja tanaman liar ini kayak bayam tapi liar terus ini cabai ungunya makin banyak makin gede-gede makin ungu juga disini coba kita lihat ya masih ungu belum ada yang merah terus waktu itu saya pindahin ini ya rosemary ke pot yang gede yang bekas good china saya pindahin ke rice bed eh ke vegetable blender bag macam disini kucainya udah mulai berbunga juga saya sih harapannya semoga dia ini tempat yang bawah sih tumbuhnya makin banyak karena ini kan tempatnya masih kosong ya jadi saya mau dia tumbuhnya banyak oh iya saya tuh kayaknya kalau punya waktu harus sambil metikin ini dari rumput-rumput liar ini karena udah makin banyak aja tidak terkendali tidak terkendali harus kita yang metik lah siapa lagi ya harus dipetik-petikin supaya gak menungguin ini jadi dia bisa tumbuhnya bagus calon raceway kita sekarang udah rumput semua isinya gak tahu harus digamanain karena gak ada tanahnya juga apa biarin aja dulu itu yang gak tahu ini raceway ini tanahnya butuhnya banyak kalau gede kayak gini nah ini cengnya udah kayak gini ini kayaknya lebih asik kalau udah ada warnanya kalau gak salah gak gak peti-peti kayak gini alhamdulillah dan banyak calon-calon bunganya juga banyak kayak ada calon bunganya ada calon buahnya juga yang masih kecil alhamdulillah alhamdulillah udah ada jagunya udah ada bulu-bulunya jadi kalau mungkin nanti udah keliatan udah makin keliatan bulu-bulunya jagunya udah makin gede kita harus rajin-rajin menggoyang-goyangkan si pohonnya supaya nanti rambut-rambutnya ini kena serbuk-serbuk sarinya gitu harus diboyang atau boleh ya dipatihin satu terus digini-gini kesini karena ini kayaknya kurang rapet sih ini baru tiga pohonnya ini satu dua tiga jadi belum rapet itu abisnya lah deh oh ini bengkuang dia daunnya makin besar juga ya kayaknya ada yang salah tuh dari tanahnya deh soalnya tanamannya kayak gini eh enggak enggak ini mah berlubang bukan bintik-bintik kayak ini tapi ini juga sama sih gak tau lah ini ada yang salah nih kayaknya terlalu banyak hama tapi kita diamkan aja ya terutama si ini si lobak kalau sebenarnya dia hamanya ada di atas tanah berarti lobaknya aman di bawah tanah sana kita coba iya ya nanem disininya di antara-antaranya di sela-selanya kita tanemin ini waktu itu kita beli beli temennya lobak tuh apa ya namanya radis ya saya ngasal beli radis lobak-lobak juga sih ya cuman yang lebih kecilnya itu kita coba deh ini bagus bentuk ini kensin jawa dia masih kecil-kecil aja ya harus kita stack lagi dan perbanyan masih kosong karena belum ada tempatnya jadi kita tanamnya di sini dulu ini sempat kurus dan bilang sing ya etiolasi nah sekarang udah kena metahari kayaknya dia bakal lebih matis kayaknya di kemarin kelihatan juga gak itu daunnya agak biru-biruan karena sudah konfirmasi kemama kalau ini bisa dimakan jadi kita ketik aja ini ya ambil daunnya aja jadi nanti dia bisa tumbuh lagi soalnya ini banyak pohonnya jadi pinginnya dia tumbuh terus kita kerja sama aja sama alam ini alam yang kasih dia yang ambil tapi jangan dihabisin jadi kayak gini aja pinjel daun-daunnya aja ini teksturnya lebih tebal daripada apa yang yang biasa 847 tanggal 11 Maret 2021 ini adalah oregano kita udah sampai sini-sini ya tinggi kita hari ini mau potong dan mau keringin kita potong yang menjuntai-juntai ngerja kalau kita menunggu sampai tanamannya besar pasti ada aja daun yang kuning ini kale kerli dan dia menguning daunnya seperti ini kemarin 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 saya udah mendain selada-selada yang awalnya disini sekarang saya hanya disisakan lima setelah saya sebar kemana-mana kesini 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 juga kemana-mana aja pokoknya disini hanya disisakan lima ini kemarinnya waktu itu kita tanamnya yang di air saya gak tahu dia bakal tumbuh atau enggak tapi saya berdoanya dia tumbuh jadi saya punya dua tanaman gratis bukan beli bibit saya bukan beli tanamannya nah jadi saya cuma mendain tanaman-tanaman hiasa kesini ke pohon jeruk tanahnya keras banget semoga dia bisa bertahan disini ini setelah dipangkas agak kosong yang bagian belakang terus saya cuci dulu dan sekarang udah dalam proses pengeringan dengan matahari semoga hari ini panas ya akhirnya rimbun lagi kemangin kita akhirnya rimbun lagi tapi dia udah mau berbunga lagi kayaknya harus sering dipetik lagi dan kita ini kita pupukin kita petik jadi yang masih kejel-kejel waduh petik yang jauh sama cabut bukan petik karena ini mau makan ini sedikit aja lah yang ada aja udah kita coba petik ini juga kita coba untuk keringin ya maka ada yang enak buat di keringin juga soalnya kalau bisa mentah masih ada kurang coba kalau bisa kita keringin ya kejel-kejel 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 kejel-kejel